Ya, Pak Jarot, selamat malam. Nah, saya tadi kan ada WA ke Bapak. Tadi saya WA, tapi karena gap-tech jadi salah. Jadi pertanyaan saja yang keluar. Jadi isinya yang mau saya utarakan tidak keluar. Jadi makanya saya resen. Begini, tadi saya ada WA ke Bapak, bahwa saya latihan olah nafas dengan posisi tarik dada. Pada tarikan ke-50, ritme jantung saya itu berdetaknya kuat. Terus yang pada ke-129 itu dada sakit. Nah, dengan posisi yang ini, yang pos tidur, dengan perut dikembang-kempiskan, itu pada hitungan ke-125, ritmanya baru mulai berasa lebih kuat. Dan sakit di dada kirinya, itu ada sakit. Sampai sekarang pun masih sakit, tapi tidak sekeras kalau dengan posisi tarik nafas di dada. Kenapa begitu, Pak? Oke. Ya, saya jawab ya. Tadi Ibu ada masalah dengan paru-paru tidak? Kayak bronitis, asma, pernah paru-paru? Saya enggak ada, tapi saya ada sakit mah. Oke, cukup. Jadi sebenarnya enggak ada hubungan dengan sakit paru-paru ya. Mudah-mudahan memang tidak ada. Kalau kadang-kadang karena belum reksa, enggak ronsen. Atau waktu, maaf nih, waktu COVID, kena COVID enggak? Pernah sekali. Oh, pernah terkena COVID? Pernah. Tahun kemarin, tahun kemarin bulan 6. Oke. Saya tanya karena kemarin saya ngobrol dengan Dr. Reza, ahli paru-paru di Bandung. Jadi orang itu kalau kena COVID, begitu sembuh, memang kalau bisa CT scan paru-paru lebih bagus. Apakah ada percak-percak? Karena COVID itu kan serangannya hebat banget. Jadi dia begitu sembuh, paru-parunya kayak ada luka. Ada yang enggak luka, tapi ada yang luka. Nah, yang luka paru-paru itu bisa terindikasi, misalnya kalau dulu naik gunung enggak masalah. Sekarang kalau naik gunung kok jadi sesek-sesek. Dulu jalan kaki satu jam enggak masalah. Kalau pasaran, kok nafasnya kayak enggak kuat. Jadi waktu kena COVID dulu, paru-parunya seperti menjadi terluka. Sembuh, tapi ada bekasnya. Nah, tapi jangan takut. Justru lewat olah nafas ini paru-paru kita makin kuat. Tapi ada sarannya, kalau nyoba duduk, sakit. Tidur, enggak terlalu. Berarti ganti tiduran saja. 150 mulai terasa sakit. Berarti nanti 150 duduk saja, jangan sampai 200. Jadi sampai 200 sampai selesai. Kalau misalnya sampai 200 bertahan, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai di 150 itu sakitnya mulai terasa. Ada baiknya, ibu 150 dulu saja. Nanti coba 200, kok 150. Kan saya kasih audionya, 160, eh sakit nih. Yaudah, berhenti aja dulu, enggak apa-apa. Jadi kita enggak boleh paksakan tubuh kita. Bahkan ada yang mulai hanya dengan 100. 100, 100. Sudah satu minggu baru 150. Minggu depan lagi 200. Tapi saya kasih coba latihan 200 gini untuk merasakan, oh saya sakit hitungan 150. Saya sakit 125. Nah itu pas kapan sakit, itu sebenarnya aduan, sebaiknya nanti pas latihan sendiri, di batas itu aja, bu. Tapi nanti itu pasti akan mundur. Sampai nanti bisa 200 tanpa rasa sakit. Paru-paru, justru olah nafas ini akan menyembuhkan paru-paru. Sebagai contoh saya, yang pernah paru-paru 7 tahun, waktu kecil kena, memang gimana ya orang miskin tidurnya di lantai. Jadi kena paru-paru lama, selama SD itu paru-paru. Makanya sampai kemarin pun, ini sebelum program olah nafas, ketika tes saturasi, ke dokter Cynthia, sering nganter mertua, nganter istri, akhirnya saya ikut. 1995-196. Sekarang tadi, sudah Bapak-Ibu bisa lihat, saya lebih banyak di 199. Dan itu artinya, paru-paru saya sudah mengalami pemulihan, regenerasi sel. Jadi kalau dulu pernah COVID, nah itu tadi, kenapa banyak asma ada enggak? Karena orang banyak asma, bronchitis, paru-paru, begitu enggak, oh iya, COVID. Jadi COVID itu memang, yang diserang kan paru-paru. Tapi waktu saya di Ronsen, enggak ada bercak. Oh, udah bagus ya? Enggak ada bercak. Oke. Ya, mudah-mudahan, kalau ada kecil, sehingga tak terdeteksi, hanya muncul simptom, ketika kerja keras paru-parunya, terus ada muncul, kayak tadi itu rasa sakit. Tapi percaya Bu, nanti sembuh itu pasti. Pasti sembuh. Amin. Amin. Pasti sembuh. Oke.